Badan SAR Nasional atau Basarnas menyiagakan 3 unit kapal untuk mengantisipasi kecelakaan di air selama musim libur, Natal dan Tahun Baru. Sebuah helikopter juga disiagakan di Pelabuhan Merak dan Bakau Huni. Basarnas Lampung menetapkan beberapa titik kerawan jalur kepadatan arus penumpang. Penyiagaan dilakukan dengan menempatkan masing-masing satu tim di Pelabuhan Bakau Huni dan Pelabuhan Kota Agung. Sementara ada dua tim di Jalan Tol Trans Sumatera. Basarnas Lampung dan Banten fokus pada antisipasi kecelakaan di perairan. Merak Pakau Huni, kita menyiapkan 3 kapal kelas 40, cukup besar kapal itu, untuk melaksanakan pengamanan dan patroli di Selat Sunda. Kami juga menyempatkan satu helikopter di Kelampung juga untuk melaksanakan patroli pengamatan di wilayah-wilayah yang ada di sini. Juga personil-personil yang lain untuk melaksanakan pengamanan di lalu lintas darat. Anak yang menjadi fokus kami adalah penyeberangan darat dan tol kelihatan objek objekisara, kira-kira itu. Tentunya didukung oleh potensi SAR dari Pemda, dari TNI Polri, dari ISDP, dari organisasi-organisasi LSM yang lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan ini sehingga aman, lancar kita bekerja sama semuanya untuk mencukai SAR. Ada apa, yaitu di penyeberangan, kemudian jalan-jalan tol, jalan-jalan raya, dan objek-objek wisata.